Halo, bertemu kembali bersama saya, Wahyu Hindrawirawan. Video kali ini, saya akan membandingkan dua seri powerbank dari S-MIC. Yang pertama, yaitu powerbank terbaru dari S-MIC dengan kemampuan wireless charge yaitu seri W10 Pro dengan kapasitas baterai 10.000 mAh. Seri terbaru ini memiliki fitur yang sama dengan pendahulunya, tetapi dengan penambahan fitur wireless charge. Ini adalah powerbank seri ketiga yang pernah diproduksi S-MIC. Sebelumnya, S-MIC sudah pernah memasarkan seri A10 Pro dan C10 Pro yang memiliki spesifikasi yang sama persis, hanya berbeda di case-nya saja. A10 Pro memiliki case yang terbuat dari aluminium, sedangkan C10 Pro terbuat dari polikarbonat. Dan ini adalah seri C10 Pro dengan harga Rp 400.000. Kalau dibandingkan dengan seri W10 Pro yang memiliki harga Rp 500.000, manakah yang layak untuk dibeli? Mengingat fiturnya keduanya sama, hanya ada penambahan kemampuan wireless charge di W10 Pro. Selain itu, semuanya sama persis. Dengan penambahan fitur wireless charge tersebut, otomatis membuat dimensi W10 Pro lebih tebal dibandingkan dengan seri C10 Pro. Hal itu wajar, karena alat untuk wireless charge jelas membutuhkan tambahan tempat. Tetapi untuk ukuran panjang dan juga lebarnya tetap sama. Penempatan lubang port USB juga masih sama. Lubang untuk nge-charge juga masih sama. Begitu juga dengan posisi tombol powernya, sama persis, hanya beda bentuknya saja. Di W10 Pro, bulat, sedangkan di C10 Pro, kotak. Perbedaan lainnya adalah penempatan lampu indikator. Di W10 Pro, posisi lampunya berada di atas tombol power, sedangkan di C10 Pro, berada di sisi depan atas. Iya, di sini. Sekarang kita tes fitur-fiturnya. Saya menggunakan Samsung S7 Edge dengan kapasitas baterai 3600 mAh, dan sisa baterainya tinggal 10%. Pertama, saya coba fitur wireless charge-nya, yang memiliki output 1 ampere. Untuk mengaktifkan wireless charge-nya, nyalakan dulu powerbank-nya, dengan cara menekan tombol power. Kalau lampu indikatornya sudah nyala, berarti powerbank-nya sudah nyala, dan fitur wireless charge-nya sudah aktif. Nah, wireless charge-nya sudah aktif. Perhatikan posisi penempatan ponsel saat menggunakan wireless charge. Pastikan posisinya pas dengan gambar ini. Kalau posisinya kurang pas, wireless charge tidak bisa terhubung. Atur ulang posisi ponsel, sampai muncul notifikasi bahwa ponsel sudah terisi. Nah, seperti ini baru benar. Sekarang mari kita lihat, seberapa cepat kemampuan wireless charge ini, dalam mengisi daya ponsel S7 Edge saya. Klik di sini, pengisian daya near-couple, kos bentar. Klik di sini, dan lihat di sini, sekitar 3 jam 10 menit, untuk dapat terisi penuh. Ini benar-benar lama. Sekarang kita bandingkan dengan menggunakan kabel. Di sini saya menggunakan kabel bawaan esmik ya. Saya colokkan ke USB yang warna hitam, yang memiliki output 2A. Sudah muncul indikator pengisian. Sekarang kita lihat, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya ponsel ini. 1 jam 49 menit. USB warna hitam ini, memiliki output 2A. Dan USB yang warna orange, memiliki kemampuan quick charge versi 3.0. Nanti kita coba juga bagaimana kemampuannya. Sekarang kita coba bandingkan dulu, dengan yang seri C10 Pro. Yang sama-sama menggunakan port, dengan warna hitam. Baterainya sudah terisi 11%. Seharusnya kalau ada selisih, juga tidak bakalan jauh juga sih. Ya benar, masih dianggap 1 jam 48 menit. Cuma selisih 1 menit. Ini masih saya anggap seimbang lah. Sekarang kita coba cas menggunakan port yang berwarna orange. Pertama saya pakai seri W10 Pro dulu. Muncul notifikasi pengisian daya cepat. Butuh 1 jam 31 menit, untuk terisi penuh. Sekarang ganti menggunakan seri C10 Pro, dengan USB warna orange juga. Loh, kok malah lama? Sebentar, mungkin kabelnya nancapnya kurang pas. Ini sudah muncul pengisian daya cepatnya. Dan butuh waktu 1 jam 31 menit juga. Sama seperti tadi di W10 Pro. Dua powerbank ini, memiliki kemampuan yang seimbang. Dengan kemampuan dan kapasitas baterai yang sama. Sama-sama mendukung quick charge versi 3.0, power delivery, baterainya berkapasitas 10.000 mAh juga. Hanya berbeda di kemampuan wireless charge saja. Yang kecepatan pengisinya sangat lambat. Tetapi bisa jadi sangat berguna. Jika ponsel kalian sudah mendukung wireless charge. Dan kelupaan bawa kabel. Atau kalian membawa beberapa ponsel. Yang menggunakan kabel pengisian daya yang berbeda. Lalu, dari dua powerbank ini, mana yang kalian pilih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bisa menjadi tambahan pengetahuan. Sebelum kalian memutuskan untuk membeli salah satu dari dua powerbank ini. Tekan like jika kalian menyukai video ini. Tekan juga tombol subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari saya. Ini gratis. Demikian video saya kali ini. Saya, Wahyu Hindrawirawan, undur diri. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton!